Tribunas Putri Pariwisata Terpilih, Kanidia Tulmuri, siap kembangkan wisata Maluku. Kanidia Kristandira Tulmuri berhasil meraih posisi runner-up 2 dalam ajang pemilihan Putri Pariwisata Indonesia tahun 2023. Selain itu, Putri Pariwisata Indonesia perwakilan Provinsi Maluku itu juga mendapat predikat Miss Marine Tourism, serta Putri Berbakat atau Multitalent. Saat diwawancarai, Kanidia Tulmuri menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukungnya dalam mengikuti ajang tersebut. Dikatakan dengan torehan ini berarti telah menjadi satu tanggung jawab bagi dirinya untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada di Indonesia termasuk di Provinsi Maluku. Wanita lulusan Universitas Sisten Indonesia Maluku itu menyatakan Maluku punya potensi destinasi wisata yang memadai. Bukan saja soal keindahan alamnya, tetapi juga potensi ekonomi kreatif serta desa wisata menjadi fokus dirinya untuk dikembangkan bersama dengan pemerintah Maluku melalui dinas pariwisata. Gadis kelahian Negeri Haruku itu mengaku promosi wisata akan dilakukan olehnya dengan memanfaatkan dunia digital. Selain itu, akan dibuat konten-konten kreatif tentang destinasi wisata di Maluku, baik destinasi yang sudah terjama maupun yang belum. Lanjutnya, kolaborasi dengan masyarakat kecil juga menjadi penting baginya untuk mendukung program pengembangan wisata di Maksud. Diketawi Grand Final PPI tahun 2023 digelar di Balerum Susilo Suderman, Gedung Sabta Pesona Kemenkraf, Jakarta pada Sabtu 16 September 2023. Kontes bergensi ini diikuti oleh 33 kontestan yang terdiri dari perwakilan provinsi-provinsi di Indonesia. Pembelian PPI tahun 2023 mengusung tema Tourism and Green Investment. Ini merupakan penganggung jawab saya yang akan saya lakukan bersama-sama dengan Dinas Kariwisata di Maluku, tetapi terlebih khusus juga karena sudah menjadi nismoarin di Indonesia. Jadi akan bukan hanya mempromosikan destinasi wisata di Indonesia saja Tapi khusus juga di Indonesia Dimulai dari hal-hal kecil di Maluku Dan dimulai dari mempromosikan destinasi wisata bukan hanya yang terlihat seperti pantai dan sebagainya Tetapi banyak destinasi-destinasi wisata yang ada yang belum tersentuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya